Intro PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YMM resmi memperkenalkan generasi baru NMAX Kini sekutik bongsor di kelas 150cc-nya itu punya emblem turbo Nah, seperti apa spesifikasi lengkapnya? Berikut ulasannya Yamaha NMAX terbaru hadir dalam beberapa varian Neo, Neo S, Turbo, dan Turbo Tech Max Hanya trim turbo dan Turbo Tech Max yang dapat teknologi Yamaha Electric CVT Teknologi itu menggantikan sistem CVT konvensional, tidak lagi menggunakan roller Sebelum beranjak lebih jauh ke sektor teknis mesin Pertama-tama, mari kita bahas desainnya Secara umum, desain NMAX lama tetap dipertahankan sebagai ciri khas skuter maxi Tapi area fascia NMAX terbaru berubah banyak Lampu depannya dirombak, kini Yamaha NMAX dibekali lampu LED proyektor Tampilannya makin sporty dengan penggunaan sane LED Bentuk belakang dari Yamaha NMAX juga berubah Lebih sipit yang mempertegas kesan sporty Yamaha NMAX terbaru ukuran dimensinya bertambah Dari segi dimensi Yamaha NMAX generasi terbaru secara umum tidak berbeda dengan NMAX sebelumnya Motor ini punya panjang 1935 mm, lebar 740 mm, dan tinggi 1200 mm Perbedaannya plus 40 mm untuk tingginya Sedangkan tinggi jog NMAX terbaru 770 mm, bertambah 5 mm dari versi sebelumnya Jarak rendah ke tanah 124 mm untuk versi NMAX lama Sekarang jaraknya bertambah 11 mm, jadi 135 mm Yamaha NMAX terbaru menggunakan dapur pacu dengan performa yang mirip dengan Lexi LX-155 Blue Core VVA-4 Valve SOHC-YEC-VT untuk varian Turbo dan Turbo Tech Max Mesin baru itu bisa memuntahkan tenaga 1,3 kW di 8.000 rpm Dan torsi 14,2 nm pada 6.500 rpm Sebagai pembanding, generasi sebelumnya bisa memuntahkan tenaga 11,3 kW di 8.000 rpm Dan torsi 13,9 nm pada 6.500 rpm Artinya NMAX generasi ketiga ini terdapat kenaikan torsi 0,3 nm Performa mesin baru pada NMAX Turbo juga turut dioptimalkan dengan adanya teknologi canggih terbaru Yaitu GE-CVT yang menggantikan sistem CVT konvensional Dengan penggunaan teknologi ini Maka NMAX Turbo telah memiliki fitur riding mode yang menawarkan dua mode berkendara Yaitu mode taoncomuting dan juga mode sport touring Yang dapat dioperasikan melalui tombol mode pada bagian depan Setang kemudi kirit mode digunakan untuk di perkotaan Sedangkan S mode bisa digunakan untuk touring Jalan menanjat Berboncengan dan bermanuver untuk menyusul kendaraan lain Fitur turbo itu bisa didapatkan melalui tombol e-shift E-shift mampu memberikan sensasi berkendara berbeda Karena fungsinya mampu membantu pengendara Untuk melakukan akselerasi kecepatan secara instan layaknya turbo dengan tiga tingkatan Yakni low 1, medium 2, dan high 3 sehingga cocok dioperasikan ketika ingin mendahului kendaraan di depan Melewati tanjakan Ataupun saat berkendara tandem Tidak hanya saat akselerasi E-shift juga dapat digunakan untuk melakukan deselerasi kecepatan motor Ketika menghadapi jalanan yang menurun dan juga saat masuk ke tikungan cornering Klaim akselerasi Yamaha dengan bantuan turbo Berdasarkan pengetesan internal Yamaha Fitur turbo ini bisa berakselerasi dari titik 0 ke 100 meter dalam waktu 7,2 detik Sedangkan NMAX versi sebelumnya memakan waktu 7,43 detik NMAX turbo mampu berakselerasi lebih cepat untuk menempuh jarak 200 meter dibandingkan dengan NMAX generasi sebelumnya dengan selisih jarak terpaut 9,2 meter Kemudian pengetesan menanjak dengan kemiringan 10 derajat dengan jarak 150 meter NMAX turbo bisa mencapai 11,73 detik sedangkan NMAX generasi sebelumnya memakan waktu 12,33 detik Bagaimana sedulur semua apakah kalian tertarik untuk membeli NMAX ini?